Halo warga dari Kabupaten Bandung Kembali lagi di channel youtube adalah Kabupaten Bandung Kali ini kita sedang ada di Kabupaten Purwakarta loh Atau salah satu kabupaten yang berada di sebelah timur Kabupaten Bandung Ayo tebak kita datang kesini mau apa Sebelum mendebaknya jangan lupa subscribe channel youtube adalah Kabupaten Bandung Jangan lupa juga like dan komen ya Aits kembali lagi ke pertanyaan tadi Kedatangan kita ke Purwakarta mau apa hayo Makan sate marangi Makanan enak khas Purwakarta Atau berwisata ke air mancur si baduga Salah Masih ingat dengan Panji Petualang Pawang ular yang dulu sering muncul di layar kaca Ya kita datang ke Purwakarta Kita mau mengunjungi rumah reptil milik Panji Petualang Maksud kedatangan kita ke rumah Panji Ingin mengetahui soal ular King Cobra Dimana belum lama ini Warga Kabupaten Bandung digigit ular King Cobra Saat melakukan atraksi Lokasi rumah reptil Panji Petualang ada di desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Untuk sampai ke rumah reptil Panji Petualang Dibutuhkan waktu 3 hingga 4 jam perjalanan dari Kabupaten Bandung Waktu tempuh menuju rumah reptil Panji Petualang memang cukup lama Pasalnya lokasinya tidak berada di pusat perkotaan Tapi perjalanan yang cukup melarahkan itu terobati setelah kita sampai di rumah reptil Panji Petualang Di rumah berwarna serba hitam putih dan memiliki dua lantai terdapat puluhan kandang reptil koleksi Panji Petualang Sebelum masuk ke dalam rumah Kita akan disuguhkan dengan sejumlah kandang reptil Seperti biawak, raksasa, dan iguana Reptil itu disimpan di dalam kandang yang cukup luas Dan kita bisa melihatnya dari luar Hewan yang biasa tinggal di sungai itu sangat garam Apalagi melihat warna hijaunya Yang dimana bila hidup di alam Warna tersebut bisa dibuat kamuplasi Ketika masuk ke dalam rumah Kita akan disuguhkan dengan sejumlah rak tempat penyimpanan puluhan reptil Seperti sejumlah jenis ular berbisa Ular piton, biawak, kadal, kura-kura, dan jenis reptil lainnya Hewan reptil yang dipelihara Panji sangat terjaga kebersihannya Hal tersebut terlihat dari kebersihan kandang hewan Dan kondisi hewannya yang segar-segar Dari sekian banyak hewan reptil yang ia koleksi Panji memiliki ular king cobra yang cukup istimewa Selain itu Ukuran ular king cobra tersebut sangat besar Menurut Panji Mungkin ular kobra yang ia tangkap di bolayah perbatasan Majalengka dan Semedang itu Merupakan ular king cobra terbesar yang ada di wilayah Jawa Barat Bahkan di Indonesia Tidak seperti reptil lainnya Ular king cobra itu disimpan oleh Panji di kandang karantina Yang lokasinya tidak jauh dari rumah utama milik Panji Seperti diketahui Ular king cobra raksasa itu dinamai Garaga Ular itu cukup istimewa dan membuat Panji tenang Jangan kita evakuasi dulu Itu king cobra juga? Enggak ini cobra biasa Nah ini bedanya king cobra bisa sampai sebilang gini Kalau cobra biasa ini maksimal size-nya cuma segini Ular itu cukup istimewa dan membuat Panji senang Bayangkan saja Selama 4 tahun terakhir Panji baru menemukan ular king cobra raksasa itu Ular king cobra raksasa itu akan dipilih hara oleh Panji Nantinya ular tersebut akan dijadikan sebagai media edukasi kepada masyarakat King cobra raksasa itu akan dipilih hara oleh Panji petualang King cobra raksasa Panji petualang memiliki karakter yang sangat galak Meski demikian Panji petualang bisa menjinakan hewan berbisa tersebut Meski demikian Panji petualang bisa menjinakan hewan berbisa tersebut Seperti yang kita lihat Dengan lincahnya Panji memainkan ular king cobra itu Padahal Panji belum lama memegang ular king cobra raksasa itu Seperti yang sudah berteman lama Dengan mudah Panji membaca pergerakan ular king cobra raksasa itu Bisa sampai 60-70 tahun Lama dia, tuanya maksimal Ini udah tua banget ya nih Kalau segini sih, menurutku udah tua Itu mana? Di... Minta mas Daddy ke sana, di bawah Daddy Di... Di foto 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 Sesuai dengan tujuan kedatangan kita ke rumah reptil Panji petualang Kita datang ke sini untuk mengetahui soal ular king cobra Seperti diketahui Belum lama ini Kasus gigitan ular king cobra Hingga mengakibatkan nyawa melayang Terjadi di Kabupaten Bandung Berawal dari sana Kita ingin mengetahui tentang ular king cobra Langsung dari pawangnya Atau langsung dari orang yang profesional Menangani ular king cobra Yuk kita dengarkan penjelasan dari panji petualang soal ular king cobra Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di situ aku ke batas daerah di sanca Dan memang itu merupakan tempat Populasi king cobra terbanyak Bukan king cobra doang Banyak ular lain pun banyak disitu kita temuin Nah garaga ini bisa dibilang mungkin salah satu ular paling besar disitu yang kita tangkep Dan kita bawa kesini Tiga minggu yang lalu sih Di wilayah yang lu? Di Sanca Kecamatan Sanca Kabupaten Indramayu Tapi dia berbatasan sama Sumedang, Majalengka Itu dia umurnya kisaran berapa? Garaga ini kurang lebih 15 tahun harus sih Soalnya gede banget kan Ukurannya udah hampir maksimal size Hampir mencapai 6 meteran Nah yang di lapangan masih banyak gak yang ukuran sebitnya gitu? Jarang banget Aku nyari garaga ini Bertahun-tahun Dan tahun ini Alhamdulillah baru bisa ketemu Jadi sebenernya tujuan untuk nyari garaga ini udah Dari 4 tahun yang lalu lah Gitu 4 tahun yang lalu aku udah mulai pengen punya pegangan king cobra Untuk edukasi Bukan untuk atraksi Untuk edukasi Jadi aku lagi pengen buka taman edukasi pengenalan reptil Dan itu nanti gratis Disini Untuk masyarakat yang pengen kenal ular Yang pengen kena reptil silahkan datang kesini Kalau udah jadi Nanti Ada king cobra besar Nah ini bedanya king cobra dengan Cobra biasa gitu Jadi bisa langsung praktek Bisa langsung lihat Bisa langsung dekat Kayak gitu Untuk garaga sendiri Untuk garaga sendiri itu Pas ditemuin Kondisinya sehat atau gimana Kondisi sehat Karena memang alamnya Merawat si garaga dengan baik Lebih 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 Apa namanya Lebih agresif Daripada barusan Di bawah kesini Dia juga di karantina dulu Nggak langsung kita bisa ajaknya interaksi Jadi kita Suruh dia mau makan dulu Suruh dia ganti kulit pertama disini dulu Kita kasih minum dulu Cek karakternya dulu Kayak gitu Jadi banyak fase-fase yang Kita lakukan Pas dia pulang dari Alamnya kesini Pobulasi terbanyak itu Sumedang Majalengka Purwakarta Daerah saya sini masih ada Beberapa titiknya Itu R6 Alamnya masih terjaga atau gimana? Nggak, memang Spot Penyebarannya memang lebih banyak Di beberapa daerah itu Kalau misalkan masalah alam sih Nggak juga Karena King Cobra ini Hidupnya justru di Dekat-dekat pemukiman manusia Memprihatinkan Setiap tahunnya itu mengalami penyusutan yang luar biasa Dan sangat terlihat Kenapa? Jadi faktor-faktor yang Membuat populasi King Cobra ini Terancam Itu adalah pertama Penangkapan secara terus-penerus Yang dilakukan oleh Pengepulular Di setiap daerah Yang kedua Adalah ditangkap Dan diambil oleh Orang-orang yang Tadi itu Nyobi-nyobi yang atraksi Jadi dia Nggak bisa merawatnya Nggak bisa ngasih makannya Tiba-tiba mati Ntar nyari lagi Nah kenapa Kalau mati Rata-rata Orang-orang awal Orang-orang baru Yang miara King Cobra Itu biar dia bisa deket Dan bisa bermain dengan King Cobra dengan aman Itu dipangkur Taringnya itu dipotong Biar kalau gigit itu nggak apa-apa Gitu Jadi itu cepat mati juga ya? Ya pasti Karena kan ketika dipotong Taringnya Itu akan berakibat stres Terhadap si ular Dan kemudian nggak akan mau makan Ya King Cobra dan Cobra King Cobra itu Kalau dari kiri-kiri fisiknya Atau tingkah lakunya King Cobra itu bisa membangun sarangnya Untuk telur-telurnya Sedangkan Cobra biasa nggak bisa membangun Untuk telurnya Membangun sarang untuk telurnya Nah King Cobra juga Merupakan pemakan ular Sedangkan Cobra biasa Merupakan pemakan unggas dan tikus Walaupun sesekali mereka memakan reptil Gitu Terus King Cobra Ukuran tubuhnya bisa maksimal Mencapai 6 meter Sedangkan Cobra biasa Itu hanya maksimal size-nya itu 2 meteran Nah Terus King Cobra mengerami telurnya Sedangkan Cobra biasa tidak Di provokasi Diganggu dan merasa terancam Barulah mereka menyerang manusia Pada dasarnya Ular itu takut dengan manusia Dan mereka tahu manusia itu adalah ancaman Secara naluri secara Apa ya Jadi secara naluri mereka tuh Mereka udah tahu bahwa manusia ini Wah ini ancaman buat gue nih Jadi mereka cenderung akan menghindari kita Daripada mereka menyerang sihir ya Seperti pendengarannya kan mereka tuli Terus mereka matanya juga rabun Nah Jadi ketika Kita lewat semak Atau apa Mereka kadang kesenggol Tiba-tiba Wah apa nih nyenggol gue Gijet sama dia Jadi buat bertahan aja Gitu Terus kalau misalkan kayak ular tanah Karena kamu pelase Dia gak ketahuan gitu loh Itu ular dimana diemnya Tiba-tiba keinjak gitu Yang pertama biasanya adalah Di jam terbang Di jam terbang atau pengalaman si pawang Kurang begitu lama Mengenal si King Cobra Terus Yang kedua Adalah Biasanya Orang-orang yang belum mengerti tentang Tingkah laku Kemudian Karakter King Cobra Itu Lebih beresiko dijigit Ketimbang orang yang mengenal Tingkah laku Atau Karakter si King Cobra itu Kayak gitu Terus Yang kedua Eh yang ketiga King Cobra Bisa sewaktu-waktu menyerang Tuanya Mau senior Mau junior Orang-orang lama Atau orang-orang baru Itu kemungkinan untuk digigitnya itu tinggi Karena ular ini Lebih agresif Daripada jenis ular lain Yaitu Balik lagi ke Pengalaman Kalau kata aku kan Yang tadi aku bilang Di awal pengalaman Itu gak peduli ular siapa Gak peduli ular dari mana Kalau pawang profesional Dia bisa pasti menghending Dan mengendalikan si ular Kalau dia masih pilih-pilih ular Berarti dia pawang awal Pawang baru Dan itu gak boleh Miara King Cobra Apalagi sampai atraksi Yang jelas gini Kalau pawang baru Itu gak bisa langsung ke King Cobra Minimal harus 10 tahun Kita bermain ular Mengenal ular Baru bisa Atraksi sama King Cobra Kecuali kalau Apa namanya tuh Ada yang Bimbing Ada yang Mengawal Yang mengawalnya ini gak Merti orang baru Eh orang lama Nah si orang baru ini Si pawang baru ini Dikawal atau diajarkan oleh Pawang yang sudah senior Yang udah lama Di bidang itu Itu baru Ada SOP yang Nantinya diberikan oleh Pawang lamanya Tapi kalau Dia gak punya pengarah Dia gak punya guru Dia gak punya mentor Tiba-tiba langsung ke King Cobra Yang udah-udah juga Kebanyakan meninggal Nah terus bagaimana cara penanganannya Nah biasanya Kalau orang-orang yang memang Statusnya udah lama Udah Ngerti Bagaimana cara Menangani dari gigitannya itu Kang Kayak itu Jadi kalau Kita udah punya SOP nya Ada standar prosedur pengobatan Kalau misalkan Sampai kena gigitan Bagaimana Langkah yang harus kita tempuh Apa yang harus kita lakukan Itu sudah ada Biasanya ketika Orang kegigit Itu langsung apa sih Yang harus dilakukan Yang harus dilakukan Adalah seperti ini Jadi Yang pertama Bisa ular Itu tidak langsung Masuk dan menjalar lewat Darah Melainkan akan tertahan dulu Di kelenjar Kita bening Jadi Semakin Bagian tubuh kita bergerak Misalkan kita gigit di tangan Atau di kaki Nah otomatis kan kita akan menggerakkan Bagian tangan dan kaki kita Nah Semakin banyak kita menggerakkan Bagian tangan dan kaki Yang terkena gigitan Itu akan semakin membuat Bisa itu menyebar kemana-mana Makanya Ada metode Yang namanya itu Imobilisasi Dimana metode ini adalah Memperlakukan Bagian trauma Atau bekas gigitan itu Dengan cara digip Atau dibidei Hanya diikat seperti Kalau misalkan kita Patah tulang Mengalami patah tulang Nah itu sudah Jadi Standar medis Atau standar Perlakuan Untuk Pertolongan pertama Untuk snackbait Atau gigitan ular Kayak gitu Aku kena gigit ular Kayaknya udah gak keitung Karena emang aku dari kecil Sama mereka kan Sama ular gitu Cuma Alhamdulillah Alhamdulillah Aku sih gak mau Ngeklaim diriku kebal Ketika digigit Alhamdulillah gak terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Padahal aku tidak pernah Menggunakan Trick Menyakiti ular Seperti memotong tarinya Atau Menjahit bibirnya Kayak gitu gak pernah Itu ular-ular yang di rumah Semua murni Ular-ular sehat Ular-ular yang Masih memiliki taring Ular-ular yang Masih Asli Dari alam Dalam artian karakternya Juga kita gak ubah Tetap seperti itu Tetap galak Jadi lebih-lebih ke Apa ya Kita memperlakukan Mengewankan hewannya Ketimbang kita Sakiti mereka Kayak gitu Buat teman-teman Pecinta ular Khususnya Ular yang Berbisa Sebaiknya mulai saat ini Jika tidak ada kepentingan Untuk hal apapun Ular-ular berbisa tersebut Hanya dijadikan display Terutama untuk Ular berbisa peliharaan Nah Buat teman-teman atraksi Yang tidak punya kepentingan Untuk apapun juga Mohon untuk Tidak lagi Atraksi dengan King Cobra Ya Kecuali kalau kalian Ada yang mengawasi Beda lagi Kecuali kalau kalian Ada yang bimbing Dari senior kalian Tapi kalau Sebatas buat selfie Sebatas buat kalian Gaya-gayaan di Facebook Sebatas buat kalian Pamer Wah gue bisa handle King Cobra Ini jagoan Nah itu udah gak penting sekarang Kalau meninggal pun Kalian udah gak berguna lagi Jadi Saran dari saya adalah Tujuan kalian itu apa? Miara ular berbisa Atau miara ular King Cobra Kalau misalkan Tujuan kalian Memang Seni Dalam artian Seni itu Ada yang mengawasi lagi Balik lagi Ada seniornya Ada yang mengarahkan Itu insya Allah aman Tapi kalau misalkan Kalian mandiri Solo Sendiri Itu aku gak jamin Buat kalian aman Atau enggak Dan kalau kalian mikir Aku mengakai Memang enggak Jadi itu Masalahkan Balik lagi ke pribadi kalian Cuma saya menghimbau Untuk Kalau misalkan Memang tidak ada Apa itu namanya Tidak ada tujuannya Buat apa Sebaiknya jangan lah Miara King Cobra Kayak gitu Selain memiliki ular King Cobra Raksasa Panji Petualang juga memiliki Koleksi ular Piton Raksasa Yang lingkar tubuhnya Bisa mencapai Paha orang dewasa Buat wargi adalah Kabupaten Bandung Jangan sampai terlewatkan Video-video terbaru Youtube channel Adalah Kabupaten Bandung ya Jangan ngaku warga Kabupaten Bandung Kalau enggak tahu Video-video terbaru Youtube adalah Kabupaten Bandung Kilo-an 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 Kalau dimakan 4 Kilo 50 Hei Hey 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 class Terima kasih telah menonton!